Sekolah merupakan salah satu sarana belajar yang dapat menentukan keberhasilan seorang anak dalam meraih cita-citanya sekaligus menjadi indikator keberhasilan kualitas pendidikannya. Namun, bila tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, dikhawatirkan guru dan murid tidak dapat maksimal mengeluarkan potensinya dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian halnya yang terjadi di Madrasa Ibtidaya Mifrajul Mukminin yang beralamat Jalan Marsma Iswah Yudi, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Diketahui ada dua ruangan yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal tersebut bisa menghambat belajar-mengajar bagi pelajar di dua kelas tersebut. Setidaknya ada sebanyak 78 siswa yang menempatkan dua ruangan tersebut. Sedangkan jumlah siswa atau murid yang menempuh pendidikan di Madrasa Ibtidaya Mifrajul Mukminin berjumlah sebanyak 225 siswa. Pihak sekolah pun mengingatkan dan menghimbau pelajar untuk selalu waspada dan segera meninggalkan ruangan kelas jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jajaran guru beserta parah siswa pun semakin prihatin dengan kondisi tersebut. Mengingat curah hujan yang cukup tinggi yang akhir-akhir terjadi di kota Balikpapan, mereka khawatir ruang kelas yang mereka tempati ambruk. Apalagi kondisi fondasi bangunan yang menyanggah tiang-tiang sekolah dan bangunan kelas yang terbuat dari kayu tersebut sudah terlihat miring dan sudah tergeser dari posisi semula. Dr. Andes Haji Satmar Hidayat, Kepala Madrasa Ibtidaya Mifrajul Mukminin mengatakan bahwa bangunan tersebut didirikan sejak tahun 1993 yang merupakan swadaya dari masyarakat dan hingga saat ini bangunan tersebut belum pernah direnovasi. Dan sejak dua tahun terakhir ini, kondisi bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah dengan bergesernya fondasi bangunan yang menyanggah tiang-tiang bangunan. Dirinya khawatir bangunan kelas akan ambruk, apalagi saat ini curah hujan cukup tinggi. Dirinya berharap ada uluran tangan dan bantuan dari para donatur yang peduli akan kemajuan dunia pendidikan di kota Balikpapan. Ini sebenarnya sudah nggak layak dipakai. Karena fondasinya itu sudah lari. Kemudian tiang-tiang yang di belakang itu sudah nggak cukup lagi. Artinya harus, memang harus cepat diganti. Namun ya kita namanya masih perlu, perlu masih bangunan ini perlu ya mau diapain lagi. Kalau bisa ada donatur dari masyarakat lah supaya membangun ini. Kalau bisa ya dicorit, ditembok gitu. Tapi mungkin ya dengan biaya yang gede. Tapi saya yakin kalau biaya gede itu, kalau rame-rame insya Allah jadi ringan. Nah pada para donatur, kalau ada para orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, misalnya ada yang orang yang alam jiladik, dikasih diri jika Allah yang melipah. Selain pelajar Madrasa Ibtidaya, dalam lingkungan sekolah tersebut, juga terdapat Raudatul Adfal atau RA yang saat ini terdapat sebanyak 19 anak didik yang menempuh pendidikan di RA Mifrajul Mukminin. Kepala RA Mifrajul Mukminin, Hatipa, mengatakan bahwa sejak dirinya bertugas di Mifrajul Mukminin, jumlah anak didik mengalami peningkatan. Namun, dirinya sangat menyayangkan kondisi bangunan di dua ruang kelas yang ada di sekolahan tersebut yang mengalami kerusakan yang cukup parah dan butuh direhab, sehingga aktivitas belajar, mengajar, dapat berjalan lancar. Gedung sekolah kita ini sangat-sangat memprihatinkan karena mulai dari tahun 1984 sampai sekarang belum tergantikan dan belum direhab. Namun, kita juga tidak mempunyai bahwa itu ada bantuan-bantuan dulu, cuma karena gedungnya ini sangat parah jadi tidak memungkinkan mau dibangun keseluruhannya.